Shalom alihim bisem jesu hamasyih Yisus jidudu minji ansin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bani isa almasih Terugah Jesus Christ bless you all Yesus Allah yang benar Umum berkati lelaki berhambamu Supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitab Biasa saja dan engkau memetraikan Kebenaran ini Kepada yang mendengarkan tayangan ini Dilembutkan hatinya Dan tunduk kepada kebenaran Alkitab Biasa Segala puji, hormat, syukur kami naikkan Kepadamu, Yesus Allah yang benar Alah segala masa, sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Bersama saya pendeta yang ditandian Tapi PS kali ini kita akan membahas Sebuah tema ya, temanya begini ya Sabat 100% batal ya Saya masih dapat banyak WA dari orang-orang pak bagaimana Tentang sabat pak Ya Masih gagal untuk Memahami ya secara-secara ya terutama Dimotori oleh Orang Advent Orang Advent selalu mengatakan Sabat itu harus Sabtu Ya Jadi di luar hari Sabtu Ya itu tidak boleh ibadah Ya Terus Ya sabat itu abadi Begitu ya Matius 12 ayat 8 Yesus mengatakan Anak manusia Tuhan atas hari Sabat Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kok anak manusia Tuhan atas hari Sabat Maksudnya hari Sabat itu Di dalam kuasa dia Buktinya di ayat-ayat berikutnya Matius 12 Ayat 9, 10, 11, 12 Dan lain sebagainya Yesus menyembuhkan Orang sakit Dan melakukan Banyak kegiatan Justru Pada hari Sabat Ya Tidak apa-apa Jadi hari Sabat itu Tidak lagi Hari Sabtu Itu maksudnya Tuhan atas hari Sabat Tidak lagi hari Sabtu Hari apa saja boleh Yiremiah 31 Ayat 33 Taurat ditaruh Di dalam Batin Ditulis Di dalam hati Ya Jadi tadinya Sabat itu Hari Sabtu Ya Menjadi hari Apa saja boleh Ya Jadi surat-surat yang melakukan Ibadah hari Senin Boleh Tidak boleh Senin ketemu Senin Sabtu hanya salah satu hari ibadah Minggu juga hanya Salah satu hari ibadah Anda mau ibadah Senin selasa Terus sampai Senin lagi boleh Ya Jadi tidak ada lagi aturan yang mengatakan Sabat harus hari Minggu Itu orang-orang Advent Yang melakukan itu ya Dan dia juga Dia juga gak serius Kalau dia serius Hari Sabat itu Sabtu Harusnya dia sunat dong Sama dengan Tritunggal yang memungut Persepuluhan Bener gak Giliran Advent Sabat Kenceng banget Suruh sunat Lari Ngabur Suruh halal haram Lari Terbirit-birit Nanti waktu mati Suruh dipocong Ya Gak mau Gitu Kalau Anda masih melakukan Sabat Melakukan halal haram Ya ikutin semua 613 tuh Ya Ya Termasuk di dalamnya Nanti kalau mati Dipocong kamu Orang-orang Advent Disunat juga Halal haram juga Ya Pak bagaimana dengan 10 perintah Firman itu Pak 10 Dasatitah itu Pak Disitu kan ada Hari Sabat Pak Ya Apa itu Tentukan hari Sabat ya 7 6 hari lamanya Kok bekerja Dan Hari ketujuh Adalah hari Sabat Kan sudah dibilang Yang disebut Hari Sabat Batal Artinya Sabat itu Tidak harus Hari Sabtu Ya Anda mau menentukan Sabat Kami hari Minggu Pak boleh Sabat kami hari Senin Pak boleh Ya Maksudnya Batal adalah Tidak harus Hari Sabtu Ingat ya Jadi Ada Orang Kristen itu Ada satu hari Untuk Perhentian Untuk ibadah Ya Ada yang Kebanyakan Hari Minggu Tapi ada yang Hari Senin Kami hari Rabu Ya Gereja kami hari Rabu Justru lebih sering Hari Rabu Daripada hari Minggu Ya Karena kebetulan Kalau hari Minggu kan Sabtu itu suka Baptisan Ya Suka acara kemana-mana Jadi pulang hari Minggu Tidak ke Uber Kebanyakan ibadahnya Hari Rabu Sabatnya Rabu Boleh Tidak Boleh Itu maksudnya Ya Jadi Kuduskanlah Dan hari Sabat Ya Tetap berlaku Tidak tetap berlaku Cuman Sabatnya Tidak Harus Hari Sabtu Jelas Orang-orang Dari Dari Advent Ya Dari Advent Sekarang Ngeh ya Jangan ngotot Kalau kamu tetap Ngotot Sabtu Kamu juga harus Disunat Juga harus Halal haram Juga harus Qiblat Ya Nanti kalau mati Dipocong itu Ikuti Aturan Yahudi sana Mau gak Kagak pak Ngabur aja pak Makanya Sok kenceng Soal hari Sabat Giliran disuruh Sunat Suruh itu Lari Tidak konsisten Itu namanya Sama dengan yang Ngambil persepuluhan Itu penipu Pendeta-pendeta Penipu Masih ngambil Persepuluhan Suruh Sunat Mau gak Lari Tapi persepuluhan Kenceng Ini sama aja Sabat Kenceng Suruh Sunat Lari Ngabur Suruh halal Haram Terbirit-birit Sama yang Ngambil persepuluhan Itu juga Suruh halal haram Gak mau Nanti mati Dipocong Juga gak mau Tapi ngambil Persepuluhan Kenceng Nipu itu Pendeta Nipu Tuhan Diputar balik lagi Jumaat yang Gak mau ngasih Persepuluhan Nipu Tuhan Justru pendetanya Yang nipu Tuhan Sama dengan Aten Hari Sabat Yang disebut Batal adalah Hari Sabat Tidak harus Hari Sabtu Itu artinya Anak manusia Berkuasa Atas Hari Sabat Baik Sudah cukup jelas ya Penjelasan ini ya Majelah Sekolah Tinggal Kitab Maupun yang lain Ya Kepada selalu sejarah yang baru Kok Pak Pendeta Yang ditandian Kok mudah banget Dian jelasin Ya mudahlah Makanya Ya sembah Yesus Sebagai Allah yang benar Anda akan dibuka Pikirannya Lukas 24 Ayat 45 Ya Kalau Anda Tidak mau sembah Yesus Pikiranmu Mampet Tidak akan dibuka Sebab yang membuka Anda Ngerti kitab itu Adalah Yesus sendiri Yang mau ikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan daftar Melalui Nomor-nomor yang ada Yang mau ikut Baptisan Ya 29 Oktober di Surabaya Kemudian 14 November Di Medan Ya Hari-hari lain Ikuti jadwal Ya Nanti diinfokan Segala puji, hormat, syukur Kami naikkan kepadamu Yesus salah yang benar Alas segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Engkau memetrakan kebenaran ini Bahwa Sabat itu sudah batal Artinya Tidak harus Hari Sabtu Ya Boleh saja Senen Ketemu Senen Makanya Kristen ibadahnya Senen Ketemu Senen Ya Sabtu hanya salah satu hari ibadah Minggu hanya salah satu hari ibadah juga Ya Dan hari-hari lain juga Tetap bersama saya Pendidikan di Tandian TAPPS Haleluya Amin